Kalau kemarin DT8 Ultra sudah murah ya, pake banget, harga Rp. 400.000an Sekarang ada yang lebih murah lagi nih guys, di harga Rp. 200.000an Ya, ini dia KD99 Ultra KD? Oke, untuk desainnya kita lihat Masih mirip-mirip seperti DT8 Ultra yang kemarin waktu itu saya bawakan di video sebelumnya ya Mirip-mirip Dia ada 3 buah tombol fisik di sebelah kiri dan kanannya Lalu speakernya juga ada di sebelah kiri ini ya Kemudian untuk ketebalannya sendiri nanti kita ukur Yang membuat beda Dia ada di bagian desain strapnya Ini berbeda banget ya Terlihat lebih keren sih menurut saya Dibanding yang DT8 Ultra itu terlihat biasa aja Tetapi yang bikin beda lagi Kalau kita lihat disininya Ini dia hanya ada untuk variasi aja ya Dia tidak bisa di klik di bagian tombol strapnya ini Jadi dia hanya bisa diselorotin aja guys Tapi untuk buka pasangnya sih cukup mudah menurut saya ini Tidak susah guys Kualitas strapnya sendiri juga bagus Lembut, lentur Cuma ini dia dari bahannya dari seperti silikon gitu ya Warnanya dia ada orange dan black Yang saya pilih ini warnanya orange Kita lihat untuk harganya sendiri ya Ya harganya ini ada Rp280.000 ya Ini harga sewaktu-waktu bisa berubah sih Nanti linknya saya taruh di deskripsi video Bisa di cek Kita lihat-lihat untuk di bagian fungsi tombolnya Seperti biasa yang bagian tombol crown ini Untuk ganti-ganti pilihan watch face ya Di sini ya terbilang watch face pilihannya ada beberapa nih kita hitung ya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Cuma ada 5 pilihan watch face Yang bagian bawah ini tombol yang panjang Dia untuk meredupkan layar seperti ini Dan bukan mode recent apps ya Seperti ini Kemudian di bagian tombol sebelahnya lagi Ini untuk ke mode pintas olahraga Tampilannya dia seperti ini Tersedianya untuk olahraga ini ada beberapa pilihan Dan ini kalau saya tes Mulai langsung dia mulai ya Tanpa ada timer penghitung mundur Seperti ini Lalu kita slide ke kiri ke kanan Ini gak bisa untuk menampilkan mode bluetooth musicnya ya Jadi bisa pause, play, dan juga stop aja Seperti ini Untuk pengecasannya sendiri Dia sudah memakai wireless charging Seperti yang biasa ya Di Iwo Di tipe-tipe DT yang 8 Ultra juga sama ya Seperti ini Dia cuma ditempel aja Magnet Seperti ini guys Cuma agak kendor Harus ditaruh yang benar-benar ya Di tempat yang tidak mudah jatuh gitu guys Karena ini tidak terlalu kenceng banget magnetnya Untuk kapasitas baterainya sendiri Dia 180 mAh Tidak terlalu besar juga ya Tetapi menurut saya ini Sudah cukup baik sih Ini saya tidak charge beberapa hari ya Emang sih jarang terhubung ke bluetooth Tapi dia turunnya tidak terlalu banyak guys Di bagian display masih sama Seperti DT 8 Ultra Dia modelnya ini Rata ya Dengan case-nya Mantap sih menurut saya ini Keren Desainnya cuma terlihat Untuk di bagian bezel hitamnya Ini agak tebal ya Karena dia ukuran Untuk display-nya sendiri juga berbeda Itu ukurannya 1,99 inch Sedangkan yang DT 8 Ultra Itu kan 2 inch ya Resolusinya ini 320 x 380 pixel Untuk mengganti-ganti watch face Selain kita bisa putar dari crown Kita juga bisa geser aja nih guys Ke kiri gini ya Seperti ini tampilannya Dan juga Dia tidak bisa disentuh dan tahan guys Jadi hanya bisa digeser Dan menggunakan crown ini Selain itu Kita masih bisa menambah watch face-nya lagi Dari aplikasinya Aplikasinya adalah HRY Find Dia terdengarnya sih baru ya Tampilannya seperti ini Saya redupin dulu dikit guys Ya seperti ini tampilannya Dan Kita bisa pairing langsung Ini udah saya pairing sebelumnya Kita lihat di mode panggil ini Untuk di bagian watch face ya Lalu dial market Kemudian kita tunggu loading Ini internetnya agak lambat guys Di yang paling awal ini Paling atas masih kita bisa custom ya Kita edit untuk di bagian watch face-nya Disini kita masih bisa menambahkan Pilihan watch face yang cukup banyak Semuanya gratis guys Mantap-mantap nih Untuk pilihan watch face-nya ya Oke Kita bisa lihat-lihat dulu Kemudian Dia juga ada split screen Kita slide dari kiri ke kanan Ini untuk menampilkan split screen-nya Seperti ini Ini semuanya aktif ya guys Yang kita bisa buka langsung Melalui split screen-nya Mantap Di bagian view UI-nya sendiri Kita slide ke atas Untuk masuk ke menu utamanya Ini adalah model smart style Untuk layar satu sendiri Sudah cukup baik dan bagus Ringan ya Bisa dilihat Disini bisa kita besar dan kecilin Mohon maaf agak berisik ya Tetangga sebelah Kita bisa ubah dengan double click Di bagian crown-nya ini Dia memiliki 5 tampilan view UI Mantap nih Tidak terlalu banyak sih Cuma lumayan lah 5 mah ya Saya pakai model list aja Seperti ini Supaya mudah untuk melihat fitur-fiturnya Kita tes yang pertama Di bagian bluetooth call atau dial nih Kita bisa telepon keluar Maupun telepon masuk Dan suara speakernya Seperti ini guys Tes 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 1 2 3 tes Ini dia suara speaker dari smartphone KD99 Ultra Untuk speakernya ini suaranya cukup baik Tetapi tidak ada untuk pengaturan volume Di bagian smartphone-nya Jadi kita harus atur volume-nya Melalui smartphone langsung Dan ini saya menggunakan whatsapp call Di smartphone iPhone Terima kasih Kita lihat fiturnya yang lain Ini seperti bluetooth music Aduh ini bluetooth music Kita lihat dia tidak ada untuk pengaturan volume dari smartphone langsung Hanya play, pause, next dan preview aja Kemudian ada fine phone Alarm Disini kita lihat ada setting Setting ini ada setting brightness Cuma dia belum ada auto brightness Kemudian ada screen time off Kita lihat disini bisa sampai 60 detik Lumayan lama guys Hampir 1 menit ya Di ND udah pasti ada Style ini adalah view UI Ada 5 ya Language mode Disini pilihan bahasa Ada banyak sekali pilihan bahasa Yang bisa kita gunakan Nah ada bahasa Indonesia juga nih guys Mantep ya Ini saya pakai bahasa inggris aja Biar lebih enak dibaca atau dilihatnya Fine phone Lalu kemudian di about Kita lihat device namenya adalah watch egg Watch egg Sesuai dengan tampilan di bagian boxnya ya Kemasannya seperti ini Ada ultranya Oke lanjut kita lihat di bagian fitur lainnya Seperti heart rate Kita tunggu Dia sudah muncul Dan berjalan secara dinamis Ya cukup keren sih UI nya Berbeda daripada yang lainnya ya Lalu kita lihat lagi di bagian blood pressure Atau BP Ini kita tunggu lagi Dan tampilannya dia seperti ini Kita tunggu sebentar Apakah dia berjalan secara dinamis Sepertinya Tidak Dari tadi dia diam aja ya Berhenti ya Lalu ada BO atau blood oxygen SpO2 Kita tunggu juga Dia sudah muncul Dan berjalan secara dinamis Bisa dilihat Seperti ini tampilannya guys Kita lihat lagi yang lain Oke untuk menu olahraganya Dia tercampur dengan fitur utamanya ya Seperti ini ya Lalu ada waiters Stopwatch Kalkulator Ini ada nih yang suka menanyakan Ini kalkulator ada nih Ya mantep Siri Siri juga ada Breed Ada Lalu WhatsApp Oke ini untuk notifikasi ya Dia tercampur ternyata Seperti Facebook Skype Ya ini untuk notifikasi aja sih Dia tercampur dari menu utamanya Oke tampilannya seperti ini Ketika saya hands on Ke lengan saya Ukurannya 16 cm Terlihat strapnya ini agak panjang ya Tetapi bisa digeser Seharusnya ini bisa dibuka dulu nih Dia soalnya nyangkol di bagian lubangnya nih guys Jadi harus dibuka dulu Disesuaikan Ini untuk sekedar hands on aja Tampilannya seperti ini Kira-kira Untuk strapnya sendiri Sangat nyaman menurut saya ya Ini modelnya silikon seperti ini Lembut di tangan Kemudian Untuk di bagian ketebalannya sih Memang berasa agak tebal ya Untuk kesimpulannya Smartwatch dari KD99 ini Harganya murah pake banget 200 ribuan lebih ya Tidak sampai 300 ribu Desainnya juga mirip-mirip Seperti DT8 Ultra Yang kemarin saya tayangkan Dengan strap yang menurut saya ini Lebih baik dan cukup nyaman ya Lebih keren berbeda daripada yang lain Fiturnya kurang lebih sama ya Yang terpenting dia bisa Whatsapp call Tadi saya coba sih Menggunakan iPhone ya Oh iya Satu hal lagi Untuk watch face Dari bawaan smartphone ini Terlihat Jarum watch face analognya Dia belum Menyapu ya Masih patah-patah gitu guys Kalau yang DT8 Ultra kemarin kan Ya sudah menyapu Tampilan watch face analognya ya Kurang lebih Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Segini dulu yang bisa saya sampaikan Review singkat Dari KD99 Ultra Ya terima kasih Saya Freddy And see you next My video Bye Sub indo by broth3rmax